Intro Hasil pantauan Ombudsman perwakilan Bali yang menemukan puluhan jenis pelanggaran pada pelaksanaan ujian nasional SMA-SMK di Bali mendapat beragam apresiasi dari kalangan pendidikan di Tabanan khusus untuk Kabupaten Tabanan jumlah pelanggaran yang dicatat Ombudsman perwakilan Bali tergolong paling kecil dibanding Kabupaten kota lainnya di Bali Berdasarkan hasil pemaparan pantauan ujian nasional SMA-SMK di Bali yang dilakukan Ombudsman perwakilan Bali pada 49 sekolah di 9 Kabupaten kota di Bali ditemukan sejumlah pelanggaran yang terbesar adalah masuknya HP keruangan tidak adanya tindakan pengawas atas pelanggaran yang dilakukan siswa hingga sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas Terhadap temuan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan Wayan Gunadi menilai hal ini harus mendapat perhatian berbagai stakeholder pendidikan di Bali Ketua Komisi 4 DPRD Tabanan yang membidangi pendidikan, Mbak Didirga secara khusus memberi apresiasi terhadap Ombudsman perwakilan Bali atas tingginya perhatian terhadap pelaksanaan UN di Bali Mbak Didirga bahkan menyebut pemaparan hasil temuan tersebut sekaligus menjadi revolusi pendidikan karena dalam pelaksanaan UN yang wajib dikedepankan adalah komitmen kejujuran dalam mewujudkan UN berintegritas Pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ombudsman karena perhatian dari Ombudsman itu sendiri adalah dia begitu tinggi terhadap UN yang ada di Indonesia ini Nah tentunya apa yang dilakukan oleh Ombudsman itu kami harapkan kepada penyelenggara pendidikan juga itu tanggap apa yang kurang harus ditingkatkan Mbak Didirga menambahkan pelaksanaan UN hendaknya tidak membuat sekolah maupun siswa terjebak pada pola-pola yang cenderung mementingkan hasil apalagi saat ini hasil UN tak lagi menjadi penentu bagi kelulusan siswa Alicidi dan Anggara Tanah, Bali TV